Alhamdulillah di tempat kami ini sampai dengan saat ini belum pernah terjadi kasus betina melahirkan remposi yang mengalami kesulitan untuk keluar. Alhamdulillah semuanya lancar, baik-baik saja. Mudah-mudahan ini akan terjaga terus dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan meliput kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing barokah mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari RT01 RW01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat khususnya yang baru akan memulai ternak kambing dan pemula tentunya yang akan berencana untuk terjun dalam bidang breeding. Perlu kita sampaikan kepada sahabat-sahabat, terutama yang akan memulai berternak untuk breeding ini perlunya kita beri areal umbaran ya guys ya, arena umbaran. Jadi kambing-kambing betina yang sudah bunting ataupun yang baru akan dikawinkan itu akan lebih sehat, akan lebih prima lah ya. Kalau mereka diberi arena untuk umbaran seperti yang ada pada peternakan kambing kami ini. Walaupun tidak terlalu luas areal umbaran ini, yang penting cukup bagi kambing-kambing kita untuk turun ya. Sehingga mereka tidak berada di atas kandang saja atau berada di dalam kandang. Sekali waktu, entah itu dua hari sekali atau mungkin tiap hari silahkan, tergantung kepada kemampuan masing-masing dari sahabat-sahabat semuanya. Nah yang penting, kambing-kambing kita ini ada kesempatan untuk lari-lari kemudian sambil ya memakan sedikit lah rumput-rumput lapang yang ada di sekitar areal umbaran. Sehingga mereka seakan-akan seperti berada pada lingkungan alaminya, seperti diliarkan gitu, tapi dalam posisi yang agak terbatas. Nah ini contohnya seperti di peternakan kami ini. Dalam situasi yang agak cerah seperti ini, matahari belum sampai panas ya, masih sekitar pukul setengah sembilan pagi ini. Nah ini kita berikan kesempatan, kita lepaskan diri kandangnya. Sehingga mereka sempat untuk berjemur, berlari-lari, memanjat-manjat, ya seperti ini. Nah ini sehingga mereka nampak lebih sehat. Dan tentunya juga akan berpengaruh juga terhadap cempe yang ada di dalam kandungannya. Sekaligus ini juga akan memperkuat otot-otot kaki dan pinggulnya. Sehingga nanti ketika kambing betina ini melahirkan, itu tidak terlalu mengalami kesusahan atau kesulitan. Karena mereka sudah terbiasa untuk bergerak kakinya. Sehingga otot-ototnya lebih kuat. Alhamdulillah di tempat kami ini sampai dengan saat ini belum pernah terjadi kasus betina melahirkan dalam posisi yang mengalami kesulitan untuk keluar. Alhamdulillah semuanya lancar, baik-baik saja. Mudah-mudahan ini akan terjaga terus dengan cara seperti ini. Sehingga kambing kita beri kesempatan untuk sekedar berjalan-jalan, sekedar berjalan-jalan seperti ini. Tidak ubahnya dengan ibu-ibu yang hamil itu kan kalau kita lihat itu kan sering jalan-jalan memperkuat otot kaki dan pinggul. Sehingga ketika waktunya melahirkan tidak banyak mengalami kesulitan. Nah ini seperti ini guys. Nah ini idealnya seperti ini. Ada areal untuk umbaran. Ini idealnya. Namun semuanya kembali kepada situasi dan kondisi yang ada di tempat sahabat-sahabat semuanya. Saya yakin kalau di daerah perdesaan mungkin masih cukup lah, masih banyak lahan untuk sekedar memberikan areal umbaran. Sedangkan untuk pagarnya kawatnya, itu kita pakai kawat harmoni ya guys. Nanti kita tunjukkan. Nah ini seperti ini guys. Kawat harmoni. Kita pakai kawat harmoni seperti ini. Ini satu roll, satu gulung ya guys ya. Sekitar panjang 50 meter itu kalau tidak salah harganya Rp1.300.000 ingat kami. Sekitar itu Rp1.300.000 atau Rp1.200.000 gitu ya. Sekitar itu 50 meter. Berarti per meternya itu sekitar Rp2.500.000 mungkin. Rp2.500.000. Rp2.500.000. Nah ini kalau kita jauhkan seperti ini. Kelihatan. Ini sangat kuat. Kokoh ditabrak-tabrak juga tidak apa-apa. Dipakai untuk sandaran kambing juga tidak masalah. Cukup kuat kawat harmoni ini yang kalau di kota-kota itu biasanya dipakai untuk pembatas lapangan tenus itu guys. Supaya bulanya tidak lari jauh. Nah ini seperti ini. Ini kita hanya mengambil apa ya efisiensinya saja. Hanya mengambil efisiensi waktu dan pengerjaannya saja. Namun kalau di tempat saudara itu ada misalnya kayu, bambu, atau potongan-potongan besi yang tidak terpakai silahkan saja dipergunakan. Ini kami juga campur-campur ini. Untuk tiangnya ini kita pakai besi kanal U. Kemudian untuk sedikit penguat ada juga pakai kayu-kayu bekas itu. Nah ini kayak begini nih dipakai untuk manjat-manjat ini. Kuat guys. Dipanjat-panjat pun juga tidak masalah. Nah ini contohnya. Nah gantinya. Kuat, cukup kuat. Dan bertahan lama ini guys. Ini sudah bertahun-tahun. Kuat. Tidak karatan juga. Nah ini kadangnya dipakai untuk apa? Bahasa Jawanya kosot ya guys ya. Dipakai untuk menggaruk-nggaruk. Gak seperti ini. Ya ini guys. Pentingnya areal umbaran. Untuk breeding ya guys ya. Sehingga kambing kita akan lebih sehat. Dan tentunya ini tidak semuanya kita lepas. Karena keterbatasan areal. Kita dan tentunya juga biaya ya guys. Betulnya masih cukup luas ini. Kalau kita mau membuat areal umbaran. Ini masih cukup luas. Di sana itu tempat untuk fattening. Itu penggemukan. Ini masih cukup luas guys. Sebenarnya masih, lahannya masih cukup luas. Ini kayu jati kemarin kita tebang ini. Ada 15 batang jati dan mauni. Rencana untuk rehab. Ini masih cukup luas. Ini rencana nanti akan kita buat pagar juga. Nah seperti ini. Ini juga ada pagar umbaran ini. Yang di sini ini. Cuma ini kawatnya terlalu kecil ya guys ya. Ini kawat, kawat apa, ram untuk ayam itu ya. Untuk ayam kurang kuat ini guys. Tidak kita rekomendasikan. Kemudian, ya ini ada membatas seng dan lain sebagainya. Ini masih sangat sederhana sekali. Selain itu juga kita gunakan untuk memelihara mentok. Mentok juga kita melihara biar gak kemana-mana. Nah ini. Mentok. Kembali ke semula ya tempat semula kita. Ini agak suaranya agak ribut. Ini waktunya makan pagi. Ini belum dikasih makan pagi. Ya agak ribut. Ya teriak-teriak biasanya. Kalau waktunya makan, belum dikasih makan. Nah ini kembali kita ke areal umbaran kita. Nah sementara ini ada dulu. Areal umbaran kita. Nah nanti kalau kita sudah ada anggaran yang lain. Nanti akan kita perlebar lagi dan kita perluas. Sampai di sana guys. Kira-kira nanti kita tadi dari sana. Sebagian masih di atas ini. Di sana itu masih ada indukan-indukan. Nah ini juga bunting tua ini guys. Tinggal menunggu hari ini. Nah ini pejantan kita. Senduro. Nah ini indukan-indukan lain yang belum kita keluarkan. Menunggu nanti giliran guys. Kalau tidak ada yang ini ya besok gantian. Ya untuk diturunkan. Karena nanti kalau diturunkan bersamaan. Itu tempatnya kurang ya. Kurang luas. Mungkin nanti terjadi benturan atau tabraan ya guys. Atau saling menyerang. Ini dari sisi yang lain kita ambil. Yang masih di atas. Belum diturunkan. Ini yang sudah kita turunkan tadi. Demikian dulu guys. Liputan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan menginspirasi serta menghibur. Sahabat-sahabat semuanya. Dan tentunya. Apa yang kami lakukan ini. Sekedar untuk ya memotivasi. Idealnya di areal kandang untuk buttoning. Untuk breeding itu. Ada areal untuk umbarannya. Dan tentunya apabila dalam liputan ini. Ada salah kata. Salah kalimat. Kami mohon untuk dimaafkan. Demikian juga bila ada pengambilan gambar. Dan video yang kurang sempurna. Kami juga mohon untuk dimaafkan. Sekian dulu guys. Sebelum saya akhiri. Selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang musim. Jangan lupa untuk sholat. Sekian. Wabilai Taufik. Walidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Salam larut dari Blurang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.